Halo semuanya, ketemu lagi dengan Isan Adi Dalam video kali ini, Isan Adi akan membahas tentang depresiasi penyusutan aset tetam metode jam jasa Oke, kita langsung saja ke contoh soal Nah, disini ada contoh soalnya Sebuah mesin yang dibeli dengan harga perolehan 600 juta rupiah Memiliki nilai sisa 40 juta rupiah Ditaksir akan dapat digunakan selama 8.000 jam Dengan ketentuan itu, tahun ke-1 itu digunakan selama 3.000 jam Tahun ke-2 itu 2.500 jam Tahun ke-3 itu 1.500 jam Tahun ke-4 itu 1.000 jam Totalnya itu 8.000 jam Oke, disini diminta Yang pertama, hitunglah depresiasi per jam dari mesin tersebut Yang kedua itu, hitunglah depresiasi mesin untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 Oke, kita langsung saja ke Nomor jawaban Nah, oke, disini Kita akan menggunakan EXER Untuk membuat jawabannya Yang pertama tadi, kita akan Menghitung Depresiasi per jamnya Tapi sebelum itu Kita disini, kita ketik dulu Diketahui Tadi Harga perolehannya itu 600 juta Kemudian Nilai sisanya tadi Sebesar 40 juta Kemudian Total Penggunaan jam jasanya Tadi Itu 8.000 jam Oke, kita masukkan ke rumusnya Itu Rumusnya itu Harga perolehan Dikurangi nilai Dengan nilai sisa Kemudian dibagi N N ini Total Penggunaan jam kerjanya tadi 8.000 jam Nah, jadi ini rumusnya Harga perolehan Dikurangi nilai sisa Kemudian dibagi Dengan total penggunaan Jam jasanya tadi Oke Harga perolehannya itu 600 juta Dikurangi nilai sisanya 40 juta Kemudian dibagi dengan Kemudian dibagi dengan Total Penggunaan jam jasanya tadi 8.000 jam Nah Oke, jadi ini rumusnya Itu mencari depresiasi per jam Kita langsung Hitung oleh rumus Harga perolehan Dikurangi nilai sisa Kemudian dibagi dengan End total jam jasanya Jadi depresiasi untuk Mesin tersebut itu 70.000 rupiah per jam Itu depresiasi per jam Nah, kita akan Menghitung depresiasi Untuk tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Dan tahun ke-4 Nah, di sini saya menggunakan Tablet Untuk Menghitung Depresiasinya Biar muda Ini tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-4 Tahun ke-1 Itu jam kerjanya Tadi 3.000 jam Tahun ke-2 Tadi 2.500 Tahun ke-3 Tahun ke-3 1.500 Jam kerja Tahun ke-4 Itu 1.000 Jam kerja Kita totalkan dulu Nah, berarti benar 8.000 jam kerja Nah, kemudian Sebelum itu Di sini ini adalah Buku mesin Pas waktu perolehan Awal tahunnya Tuh 600 juta Nah Di sini Harga perolehannya Awal tadi Buku mesin awal Nah, kemudian Depresiasi per jam Kita ambil dari Perhitungan yang Ini 70.000 Rupiah per jam Ini sama 70.000 Rupiah per jam Nah, kemudian Yang tabel Depresiasi Kita isi dengan Jam kerja mesin Dikali Depresiasi per jam Itu Cara mencari Depresiasinya Untuk tahun pertama Itu Tahun ke satu Jam kerja mesinnya Itu 3.000 jam Kemudian Depresiasi per jam Itu 70.000 Jadi Kita langsung Jam kerja mesin Dikali Dengan Depresiasi per jam Nah Dapatlah Depresiasi Untuk tahun Kesatunya Itu 210.000 Nah Untuk akumulasi Depresiasi Ini Akumulasi Depresiasi Ini Akumulasi Dari Tabel Ketiga Tadi Depresiasi Ini Karena Ini tahun Pertama Jadi Akumulasi Depresiasinya Itu Sama 210.000 Nah Untuk Nilai Buku mesin Ini Nilai Buku mesin Nilai Buku mesin Di Akhir Tahun Sebelumnya Atau Yang Harga Perolehan Ini Dikurangi Nilai Depresiasi Untuk Tahun Kesatu Nah Jadi Nilai Buku mesin Di akhir Tahun Kesatu Itu Dengan Harga Perolehan Ini Dikurangi Depresiasi Di Tahun Kesatu Langsung Sama Dengan Ini Dikurangi Nilai Depresiasinya Jadi Nilai Buku mesin Pada Akhir Tahun Kesatu Itu Tinggal 390 Juta Rupiah Kemudian Untuk Tahun Kedua Untuk Mencari Depresiasi Tahun Kedua Sama Seperti Depresiasi Tahun Pertama Itu Jam kerja mesin 2500 Jam Dikalikan Dengan Depresiasi Per jam Nah Itu Depresiasi Tahun Kedua Itu Nilainya 175 Juta Rupiah Untuk Yang Tabel Akumulasi Depresiasi Ini Akumulasi Depresiasi Itu Total Dari Depresiasi Yang Sebelum Sebelumnya Ditambah Depresiasi Tahun Tersebut Jadi Depresiasi Tahun Kesatu Ditambah Depresiasi Tahun Kedua Nah Untuk Tabel Akumulasi Depresiasi Itu Di Tahun Kedua Nilainya 385 Juta Rupiah Nah Untuk Nilai Buku Mesin Di Akhir Tahun Kedua Itu Menghitungnya Nilai Buku Mesin Akhir Tahun Sebelumnya Atau Awal Tahun Ini Yaitu 390 Juta Dikurangi Dengan Depresiasi Tahun Sekarang Tahun Ini Tahun Kedua Jadi Cara Menghitungnya Nilai Buku Akhir Tahun Sebelumnya Itu 390 Juta Dikurangi Depresiasi Tahun Berjalan Tahun Kedua Ini Jadi Nilai Buku Mesin Di Akhir Tahun Kedua Itu 215 Juta Rupiah Dan Kita Mencari Itu Nilai Depresiasi Tahun Ketiga Sama Sama Seperti Sebelumnya Jam Jam kerja Mesin 1500 Dikali Dengan Depresiasi Per jam Jadi Depresiasi Untuk Tahun Ketiga Itu 105 Juta Akumulasi Depresiasinya Jadi Yang Tahun Sebelumnya Itu Ditambah Dengan Depresiasi Tahun Berjalan Jadi Depresiasi Tahun Ke Satu Ditambah Dengan Depresiasi Tahun Kedua Kemudian Ditambah Lagi Dengan Depresiasi Tahun Ketiga Jadi Total Akumulasi Depresiasi Untuk Tahun Ketiga Itu 490 Juta Rupiah Nah Nilai Buku Mesin Akhir Tahun Ketiga Sama Seperti Tadi Nilai Mesin Di Akhir Tahun Sebelumnya Itu 250 Juta Dikurangi Nilai Depresiasi Tahun Berjalan Tahun Ketiga Dikurangi Nah Jadi Nilai Buku Mesin Di Tahun Ketiga Itu 110 Juta Nah Kemudian Yang terakhir Itu Tahun Ke Empat Kita Mencari Nilai Depresiasinya Itu Jam Kerja Mesin 1000 Jam Dikali Dengan Depresiasi Perjam 70 Rupiah Nah Jadi Depresiasi Untuk Tahun Keempat Itu 70 Juta Rupiah Nah Untuk Akumulasi Depresiasinya Itu Depresiasi Tahun Tahun Pertama Ditambah Dengan Depresiasi Tahun Kedua Kemudian Ditambah Lagi Depresiasi Tahun Ketiga Kemudian Ditambah Depresiasi Tahun Kempat Nah Jadi Total Akumulasi Depresiasinya Itu 560 Juta Rupiah Kemudian Kita Mencari Nilai Buku Akhir Tahun Yang Kempat Itu Di Akhir Tahun Keempat Nilai Buku Mesin Akhir Tahun Sebelumnya Itu Di Akhir Tahun Ketiga Dikurangi Dengan Depresiasi Tahun Keempat Tahun Berjalan Jadi Nilai Sisanya Atau Nilai Buku Mesin Di Akhir Tahun Keempat Itu 40 Juta Jadi Sesuai Dengan Soalnya Nilai Sisanya Itu 40 Juta Rupiah Sama Nilai Sisanya 40 Juta Rupiah Kita Buat Tabel Dulu Nah Jadi Ini Untuk Menghitung Depresiasinya Ini Akumulasi Depresiasi Dan Ini Nilai Buku Mesin Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Video Untuk Menghitung Depresiasi Aset Tetam Metode Jam Jasa Kalau Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya